Ada, walaupun memang minoritas dari jumlah masyarakat tidak begitu banyak, namun demikian mari kita sama-sama menjaga terkait dengan pandemi COVID-19. Kenaikan BBM yang sampai dengan yang sudah adem dan kota Salatiga menjadi kota hati beriman. Berkelanjutan sinergitas antara komunitas dengan Polri, sinergitas antara komunitas dengan pemerintah kota. Pada kesempatan ini kita dapat berkumpul Bapak Ibu yang berhormati, yang pertama saya mendukung sekali dan mengapresiasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami juga memberikan batuan sembako, keras, kurang lebih pagi hari ini ada 300 paket diberikan kepada komunitas OJOL Salatiga. Dengan kegiatan ini setidaknya kegiatan operasi juga didukung oleh para pengguna jasa, transportasi. Kemudian yang kedua kami juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan suatu kegiatan rangkaian operasi dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan pembagian sembako menitip beratkan kepada mereka yang khususnya terdampak karena kenaikan BBM. Mudah-mudahan dengan pembagian ini setidaknya meringankan bagi mereka pengendara ataupun pengemudi OJOL yang ada di Salatiga. Walaupun dengan kenaikan BBM setidaknya pagi hari ini memberikan rasa nyaman untuk hari ini mereka tidak terlalu ngoyong, tidak terlalu berat. Mudah-mudahan kegiatan ini kita buat maksimal mungkin dan akan berkesanamu. Ini kali keempatan BBM? Kepala keempatan BBM, empat kali ini ya? Empat kali dalam bulan ini. Bapak BBM, untuk OJOL ini apakah mereka juga berguna serius sekaligus menjadi peladan di lapangan? Ya, kegiatan ini yang merupakan suatu mitra dari kita. OJOL merupakan mitra dari Pore Salatiga sehingga tetap kita komunikasi dan bersinergi. Karena mereka juga memberikan kontribusi, memberikan informasi kepada kepolisian manakala terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik itu kekelakangan lintas ataupun kriminalitas, mereka dengan cepat, dengan kesadarannya memberikan informasi dan kita berupaya semakin malam mungkin untuk cepat mendatangi TKP dan cepat melakukan pengungkapan perkara. Artinya mereka juga harus tertib di Jalan Raya? Ya, mereka juga juga menimbau dengan kegiatan lebih juga. Jadi itu wajikan, menutup keluarkan kepada seluruh pengemudi OJOL yang ada di Kepala Biga untuk tertib terlalu lintas. Mbak Fitri, tanggapan seperti apa dengan mendapatkan bantuan OJOL ini? Ya, merasa terbantu lah Pak. Ya, kan sekarang kan BBM juga naik, merasa sangat terbantu, apalagi kan ada bantuan pemerintah. Jadi, maka kan kita juga terkongok, 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 terkongoknya. Mbak, dampaknya apa sih Mbak dengan kenaikan BBM ini Mbak, bagi OJOL Mbak? Dampaknya sih biasanya kita up 2 liter ya, masih di pertarut ya. Sekarang baru berapa aja udah buruh sih Baratnya. Mbak Telet kan tambah buruh sekarang ya. Katanya seri berapa liter Mbak? Ya, karena kalau Mbak Telet kan kembali terkongok, udah 60 sampai berapa ordulan, ini 6 aja udah buruh. Jadi, ada pengeluaran tambah berapa banyak ini Mbak berarti? Pengeluaran ya tambah sekitaran 20 persenan sih. Mbak, dengan adanya bantuan beras ini nanti, rencana bisa berapa lama ini Mbak bantuan beras dengan sebegitu itu Mbak? Itu yang bisa berapa keluarga Mbak, maksudnya berapa jiwa Mbak? Saya kan masih sama ibu, 3 orang ya, 3 orang pertama. Siap, matersen Mbak G. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatah.